Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Raya Setempat menyepakati usulan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020 sebesar 997 miliar lebih. Penyesahan dan pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRK Setempat tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi serta penanda tanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun 2020. Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB mengatakan anggaran APBK tahun 2020 yang telah disepakati bersama DPRK Setempat berjumlah 997 miliar lebih ini terdiri dari belanja langsung sebesar 430 miliar lebih sementara belanja tidak langsung sebesar 566 miliar lebih. Posisi APBK kita setelah kita lakukan peneranganan persetujuan bersama tadi itu posisinya 960 miliar lebih. Jadi berbagi kepada belanja dan juga ada kembali dengan posisi langsung. Jadi posisi rangkaan kita mengalami defisit itu 15 miliar. Tapi umum defisit itu dapat kita ketupi dengan estimasi silpa. Irfan TB mengatakan APBK tahun 2020 mengalami defisit sebesar 17 miliar. Namun defisit tersebut diperkirakan dapat ditutupi dengan pembiayaan melalui etimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu berjumlah 22 miliar lebih. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi terhadap produk hukum daerah dengan telah kita lakukan penetapan dan persetujuan bersama terhadap rancangan kanun Kabupaten Aceh Jaya tentang rancangan APBK tahun anggaran 2020, mudah-mudahan program pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020 dapat kerealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.